Pengunjung ini melempar, sebotol minuman, ke arah beruang, agar beruang meminumnya. Kelakuan begini sangat jelek, dan tidak sopan, walaupun beruang itu gemuk, tapi mana mungkin dia minum Coca-Cola. Ah, ini tidak normal, dia buka tutup botol, dengan tangan yang besar, dan minum dengan cepat. Kingkong ini, juga sangat aneh, singanya kelihatan lemas banget, sepertinya belum makan, kukang jauh lebih normal. Oh tidak, dia lagi main handphone, ini bukanlah, kebun binatang ajaib, kepala kebun binatang Taesu. Dulunya adalah seorang pengacara, dengan cara menjilat, dan mengemis dengan bos. Dia berhasil bergabung di kantor pengacara terkenal. Hari itu, bos dia, dikeroyok oleh para pendemo, melihat bos dalam masalah. Taesu membantu bos untuk menahan, para pendemo, bos yang sudah naik mobil, dan melihat Taesu yang, membantunya dengan berani. Keesokan hari, proyek baru perusahaan, diberikan kepada Taesu. Proyek baru adalah proyek kebun binatang. Jika dia menyelesaikan proyek itu, akan naik gaji, dan bisa dapat gadis cantik, untuk menikmati hidup. Ini bukan omong kosong, bos langsung memberikan Taesu mobil mewah. Taesu pun ke kebun binatang itu. Dia pun sangat percaya diri. Dia bertemu dengan mobil, yang membawa hewan. Dia pun pikir, hewan ini sudah tua. Sudah seharusnya dilepaskan. Kami tidak butuh, hewan yang sudah tua. Halo hewan-hewan yang comel. Ini dia kepala kebun binatang baru kalian. Ketika sampai di kebun binatang. Taesu sangat terkejut, karena tidak ada hewan. Hanya seperti kebun biasa. Akhirnya dia melihat, seekor hewan yang tersisa, seekor beruang. Empat pengawai dengan mengurusnya. Setelah diselidiki, rupanya kebun binatang sudah bangkrut. Selain beruang yang sedang sakit. Semua hewan sudah dijual. Karyawan hanya tersisa Direktur Seo. So Won, Hae Ki-ung dan Gun Woo. Hal ini membuat Taesu sangat pusing. Tetapi demi mimpi diri sendiri. Dia harus memikirkan cara, Taesu yang taktir mereka makan. Tapi mereka tidak merasa senang. Mereka diskusi cara membuat Husky. Kelihatan seperti serigala, kucing yang gemuk. Harus diletak seberapa jauh, agar kelihatan seperti harimau. Setelah mendengar semua ide, Taesu merasa sangat kecewa. Dia memutuskan untuk mencari ide sendiri. Dia sangat beruntung. Saat dia membawa Direktur Seo pulang rumah. Taesu melihat foto Direktur Seo yang memakai baju boneka. Keesokan hari, begini cara dia muncul di kantor. Taesu menyuruh, semua orang berakting jadi hewan. Melihat baju harimau yang dipakai. Tidak membuat rekannya ketakutan. Taesu sedikit kecewa. Dia menemui penjahit baju, yang pintar untuk membantunya. Akhirnya, kebun binatang ada empat ekor hewan. Kungkang, singa, beruang dan kingkong. Dengan cara ini pasti tidak bisa. Mereka pun menonton, Animal Planet, untuk belajar gerakan hewan. Di kantor, di rumah dan di gym. Mereka terus belajar gerakan, agar kelihatan mirip hewan. Setelah latihan, kebun binatang kedatangan turis mereka. Yang datang melihat, yang pertama kali datang, hanya orang tua yang pensiun. Dan anak-anak kecil, anak-anak melihat kungkang, yang tidak bergerak di atas pohon. Mereka pun merasa bosan. Kemudian mereka melihat singa. Singa juga tidak bergerak. Mereka ingin melihat ekor singa. Tapi singa malah membalikan tubuhnya. Selanjutnya, kingkong ini sangat bersemangat. Dan beruang kutub ini ketakutan dingin. Dia bergemetar saat berjalan. Akhirnya akting mereka selesai. Namun saat Gunwook mendengar berita. Hai Kiung disakiti oleh pacarnya. Melihat ceweknya yang sedih. Gunwook sangat marah. Dia pun pergi mencari pria itu. Kingkong ini masuk ke supermarket. Setelah merusak barang. Kingkong membawa rekaman CCTV. Pekerja toko sangat terkejut. Segera lapor polisi. Saat polisi datang. Mendengar penjelasan pria itu. Mereka tidak percaya. Dan hanya menggeleng-geleng kepala. Pria itu pun. Pergi mencari tahu sendiri. Karena dia yakin. Kingkong itu kabur dari kebun binatang. Di dekat kebun binatang. Pria itu bertemu kekasihnya Hae Kiung. Dia pun mengetahui rahasia mereka. Setelah Hae Kiung memintanya. Untuk tidak membocorkan rahasia mereka. Dia berjanji untuk menyimpan rahasia. Dan Direktur Seo. Yang kepanasan di dalam baju beruang kutub. Merasa sangat lemah. Tae Su pun menggantikan dia. Tapi saat dia keluar. Pengunjung melempar botol ke dia. Tapi dia tidak boleh balas. Dia hanya bisa sabar. Saat pengunjung pergi. Dia bersembunyi di belakang. Dan ingin minum air. Tapi air minumnya habis. Jadi Tae Su pun mengambil. Minuman yang dilempar. Oleh pengunjung tadi. Untuk diminum. Siapa tahu. Tiba-tiba pengunjung lain sudah. Mulai mengfoto dengan kamera. Kelakuan Tae Su. Pun direkam mereka. Dan di upload. Saat Tae Su masih minta maaf atas kelalaiannya. Keesokan hari ada banyak pengunjung. Yang mendatangi kebun binatang. Tae Su pun mulai menunjukkan. Kehebatan dia buka botol. Sehingga kebun binatang semakin banyak pengunjung. Dan akhirnya bos Tae Su sangat puas. Dengan hasilnya. Bos memang sangat puas dengan hasil itu. Tapi dia sudah menandatangani kontrak. Mengubah kebun binatang menjadi Rizou. Tae Su yang tahu hal itu. Dia kembali ke kebun binatang. Dan memberi tahu informasi itu ke temannya. Tiga temannya merasa. Tae Su sangat kejam. Tapi Direktur Seo tahu bahwa. Tae Su sudah berusaha dengan baik. Pada hari itu. Direktur Seo sendiri menahan di depan pintu masuk. Dan kemudian dia masuk rumah sakit. Karena hal ini. Perusahaan bos pun didakwa. Melakukan kekerasan terhadap orang umum. Setelah berita itu. Bos besar pun sangat marah. Dan menemui bos Tae Su. Dan saat itu juga. Kebun binatang memberikan kunjungan gratis. Agar banyak pengunjung yang ikut. Untuk menolak proyek pendirian Rizou. Bos yang sangat marah saat itu. Pacar Hae Kiung menemui bos. Dan memberi tahu rahasia tentang hewan palsu. Bos yang mengetahui kebenaran. Dia pun pergi ke kebun binatang. Dia ingin membocorkan rahasia itu. Tapi saat Tae Su pergi. Di dalam kebun binatang itu. Adalah beruang kutub yang asli. Saat bos masuk ke kandang. Dia pun diserang beruang. Asisten masih mencari tahu. Cara agar selamat dari beruang di internet. Tapi tidak berhasil. Beruntungnya Tae Su datang. Untuk mengalih perhatian beruang asli. Akhirnya bos pun selamat. Setelah itu Tae Su menemui bos besar. Mengenai ide untuk membuat. Resort yang bertema kebun binatang. Agar bisa buat resort. Dan juga melestarikan habitat hewan. Bos pun setuju dengan idenya. Akhirnya resort pun dibangun. Bos besar itu pun terkenal. Tae Su dan So Won pun berpacaran. Dan yang paling penting. Semua hewan ada tempat yang nyaman. Agar hewan bisa terus hidup dengan tenang. Kita harus mencintai alam kita.